hai oke teman-teman ini yang digit 7 ini jadi pemakaian tiga bukan tiga empat ya selanjutnya contoh yang kedua ini digit 7 juga pemakaian cara bacanya 51 kubik seperti itu ya cara bacanya teman-teman selamat menikmati oke teman-teman saya perjelas lagi ini sebenarnya yang kemarin yang saya buatkan kontennya sudah lengkap disitu cuma masih banyak ini teman-teman yang masih belum paham jadi enggak papa nanti saya ulangi lagi terutama di pembacaan meteran digit 5 ini ini banyak sekali yang bingung ini karena memang dia kebetulan yang digit 5 ini yang biasanya kan merah di belakang itu tapi ini kan hitam semua angkanya disitu jadi memang kalau bukan dari petugas ini cara bacanya memang kita agak bingung ya jadi saya perjelas lagi disini teman-teman jadi cara bacanya itu ini di digit pertama sampai digit 4 jadi misalkan ini kan meteran meteran baru ini jadi kalau kita pasang secara otomatis ini posisinya seperti ini ya 00 semua nanti setelah berjalan ini di digit 5 ini kalau misalnya dia sudah ini dia berputar terus sini teman-teman kalau misalnya kita sudah terpasang airnya kita sudah terpasang airnya meteran nya ini dia akan berputar terus sini teman-teman misalkan sudah cukup 1 kubik digit 4 ini sudah berubah ini angkanya dia naik disini 1 jadi seperti itu teman-teman jadi cara bacanya itu sama baik yang 8 digit 5 digit sama yang kita kita baca itu digit pertama sampai digit 4 oke pahamnya nanti kalau teman-teman masih bingung silahkan di chat saja di wa saya nanti saya kasih nomor telepon saya di link deskripsi silahkan dihubungi disitu nanti saya akan bantu sesuai dengan apa yang saya ketahui karena ini masih banyak sekali ini teman-teman yang belum paham ini yang bingung cara membaca meteran jadi sekiranya seperti itu ya semoga bermanfaat dan membantu teman-teman untuk bisa mengontrol pemakaian di dalam satu bulannya oke thank you wassalamualaikum warahmatullah wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih